Sayang Mandabayan pembawa ratusan bendera bintang ke Jura pada tanggal 2 September 2019 lalu, kini masih dalam pemeriksaan saksi oleh penuntut umum pengadilan negeri Manukwari. Hal tersebut disampaikan humas pengadilan negeri Manukwari Drodesman Arianto kepada Kasuara Channel di kantornya. Perkara pidian atas nama terdakwa sayang Mandabayan dengan nomor register perkara 14-P.B-2020. Sayang Mandabayan sampai saat ini masih dalam tahap proses pemeriksaan perkara di persidangan, di mana pada persidangan yang terakhir ditunda ke tanggal 14 April 2020, masih dalam pemeriksaan tahapan saksi-saksi dari penuntut umum. Untuk perkara pidana atas nama terdakwa sayang Mandabayan dengan nomor register perkara 14-P.B-2020 PNMNK atas nama terdakwa sayang Mandabayan sampai saat ini masih dalam tahap proses pemeriksaan perkara di persidangan, di mana pada persidangan yang terakhir penundaan ditunda ke hari Selasa tanggal 14 April 2020, masih dengan tahapan pemeriksaan saksi-saksi dari penuntut umum. Kemudian untuk perkara pidana tersebut sendiri oleh karena saat ini dalam kondisi situasi wabah virus corona, persidangan tetap dilakukan, namun untuk perkara pidana dilakukan secara telekonferensi sesuai dengan surat dari Mahkamah Agung. Sesuai dengan surat dari Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Umum, nomor 379, garis miring DJU, garis miring PS00, garis miring 3, garis miring 2020, tertanggal 27 Maret 2020, di mana persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau dengan metode telekonferensi. Seperti diketahui bahwa Sayang Mandabayan, yang merupakan mantan ketua DPD Perindokota Sorong, pembawah ratusan bendera bintang Kejora berukuran kecil, ditangkap pada Senin 2 September 2019 lalu di Bandara Rendani, Manukwari. Natalindo Kerawai, mengabarkan.